10 Rahasia Dibalik Adegan Spektakuler Film Hollywood Halo, selamat datang di channel Daftar Populer. Kalian mungkin sering melihat adegan-adegan spektakuler dari film Hollywood kan? Nah, dibalik spektakulernya adegan tersebut, ada banyak usaha yang dirahasiakan oleh tim produksi lho. Tapi jika mereka bongkar setelah filmnya tayang atau sukses. Gimana sih behind the scene adegan-adegan film tersebut? Hayip deh kita intip bersama. Eits, gak sekarang juga sih. Klik dulu subscribe dan tanda loncengnya ya. Support kami berlangganan dengan video-video kita dan bersama kita berbagi info menarik dari channel Daftar Populer. 10 Infinity War Film Avengers Infinity War memang sangat menarik dalam tampilan visualnya. Kalian mungkin gak nyangka ada upaya-upaya yang keras dari para kru di belakang layar. Terutama untuk para ahli IT-nya yang kece badai. Seperti ledakan gedung yang dihasilkan dari efek visual yang spektakuler. Kemudian keahlian dari karakter-karakter yang ditampilkan. Semua diaminkan oleh visual efek komputer atau yang biasa disingkat VFX. Manipulasi bidikan langsung yang menggunakan citra dari CGI. Seperti dalam adegan perkelahian Iron Man, Hulk dan rekan-rekannya, semua dilakukan dalam studio. Derekam langsung dan diolah di komputer untuk efek dan beberapa visualisasi yang tidak bisa dihasilkan langsung. Dan biasanya nih, studio yang diberi kain berwarna hijau atau green screen untuk memanipulasi latar belakang dan objek utama yang dapat ditempatkan dimanapun. Green screen ini guys, untuk menonjolkan objek utama. Warna hijau dipercaya bisa memudahkan pengeditan background gitu. Nah siapa yang nunggu film Avengers 4 selanjutnya? Kita bisa menyaksikan adegan-adegan yang spektakuler yang diambil dari upaya yang sama dengan yang kita ulas kali ini. 9. Titanic Kalian pasti ingat dong dengan film Titanic yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Film yang berdasarkan pada tragedi tenggelamnya kapal Titanic yang besar itu. Banyak scene-scene dalam film ini yang terasa sangat hidup dan begitu spektakuler. Seperti adegan saat Jack dan Rose tegelam. Ituloh saat mereka berpegangan tangan. Ternyata guys, itu berada di perairan dangkal. Krunya aja yang bisa berdiri di dekat Rose saat mengatur adegan. Kapal yang besar itu pun juga hanya sebuah figur ya guys. Hanya diedit sedemikian rupa biar seru gitu pas udah diolah dengan kemampuan sinematografi yang mantul. 8. Inception Film yang keren yang satu ini juga diperankan sama Leonardo DiCaprio. Film yang bercerita tentang seseorang yang terjebak di dalam mimpi yang bertingkat. Dalam film ini sangat banyak adegan yang seru dan spektakuler tentunya. Mari kita lihat bagaimana sih behind the scene dari beberapa adegan film ini. Seperti adegan peledahkan sebuah gedung di Bukit Salju. Nah sebenarnya ya guys, itu gak beneran meledak ya. Cuma gedung buatan yang direkayasa sedemikian rupa sekitarnya yang memakai properti studio kemudian diedit. Dan jika kalian mengingat satu adegan pertarungan di hotel yang ruang-ruangannya itu berputar-putar, ingat kan? Nah itu guys, ternyata adalah permainan sudut pandang pengambilan gambar yang dipadankan dengan editan yang ciamik. 7. Blade Runner 2049 Yang pernah nonton film Blade Runner 2049 pasti hafal dengan beberapa adegan dan properti dalam film tersebut. Dan yang paling menarik adalah gedung LAPD yang besar dalam film ini hanyalah sebuah miniatur. Pembuatan miniatur gedung ini pernah diunggah dalam bentuk video. Pembuatan miniaturnya pun gak main-main ya guys. Dibuat sedetail mungkin dan dishoot dengan pengambilan gambar yang pas, jadi kelihatan besar dan nyata. Lokasi-lokasi dan gedung sampahnya pun, plus asap-asap pembakarannya semuanya itu hanya miniatur. Semua miniatur gedung disimpan dan ditata di dalam studio. Kemudian direkam dengan sudut pandang dan diedit untuk finishing touch-nya. Wah, sangat menarik bukan? 6. Blade Runner Begitupun di film sebelumnya, Blade Runner juga menampilkan beberapa gedung yang besar-besar di dalam filmnya. Seperti sebuah gedung piramide yang bergaya futuristik. Kalian mungkin berpikir bahwa gedung ini sangat besar dan gimana serta dimana cara mendapatkannya. Itu hanya miniatur guys, dibuat dengan detail yang sangat bagus, ditambahi dengan properti yang mendukung sekitarnya. Kemudian ditempatkan di studio untuk direkam dengan sudut pandang yang pas dan finishing touch-nya seperti biasa diedit dengan skill sinematografis yang bagus. 5. The Lord of the Rings Dalam serial film The Lord of the Rings, kalian mungkin berpikir bahwa film ini seperti film kolosal yang membutuhkan bejibun perang figuran. Lalu bangunan-bangunan yang tidak pernah terlihat sebelumnya dan membutuhkan lokasi yang luas. Padahal gak segitu amat lah guys, lokasinya pun gak seluas itu. Dan gedung serta beberapa ornamennya itu cuma miniatur. Direkam dengan pengambilan sudut pandang, kemudian digabung dengan tekaman video lainnya. Jadi, hasilnya seperti yang ada di film itu. Bahkan, anginnya itu dihasilkan sendiri. Kuda-kudanya itu cuma diarahkan oleh pengarahnya di balik kamera. Di filmnya itu kuda terlihat ketakutan padahal emang ditakut-takutin. Superman Return Film fiksi seperti Superman Return adalah bukti dari seni perfilman yang bagus. Di film ini, kita banyak menyaksikan adegan terbang Superman, adegan perkelahian yang spektakuler, kemudian banyak pengambilan lokasi yang sepertinya tak ada di dunia nyata. Yup, emang bener. Itu cuma rekayasa ya guys. Mari kita lihat behind the scene-nya. Saat Superman dilempar oleh musuhnya di sebuah atap gedung, iya terjatuh di atas genteng buatan dan iya gak bener-bener dilempar atau didorong tapi ditarik menggunakan tali. 3. The Impossible Film The Impossible adalah film yang diangkat dari kisah nyata peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di samudera India 2004 silam. Nah, adegan terjangan tsunami yang maha dasyat dalam film tersebut dihasilkan dari upaya beberapa di belakang layar. Seperti terjangan gelombang besar yang dihasilkan dari air yang sengaja dialirkan dari seluncuran di kolam renang. Air yang tergenang banyak dalam film ini benar-benar nampak real karena pemain berada di kolam renang. Kolam renangnya pun dilengkapi dengan properti-properti yang mendukung. Seperti serpihan bangunan dan pohon yang tumbang. Bangunan rumah yang hancur di terpagulombang tsunami juga hanyalah sebuah miniatur yang ditaruh di tepi kolam. Ya, jadinya seperti beneran kalau diambil dari angle yang pas. 2. Independence Day Nah guys, film ini juga bercerita tentang bencana di bumi. Bencana dalam film ini dihasilkan dari serangan dari luar angkasa. Karena banyak adegan yang membuat penonton deg-deg cancer dalam film ini. Kamu juga kan? Seperti adegan serangan kapal luar angkasa yang menghancurkan kota. Namun pesawatnya bukan beneran ya. Ini hanya sebuah pesawat remote control yang ditambahkan dengan semburan-semburan api di sekitarnya. Jadi, seperti serangan kapal luar angkasa beneran. Seperti film keduanya Independence Day Resurgence, hampir semua dihasilkan dari visual effect dan gambar-gambar yang diciptakan di komputer. Gedung yang diledakannya juga hanyalah sebuah miniatur ya. Begitupun dengan beberapa adegan lainnya. Hampir semua adegan di-take di studio yang full property. 1. Harry Potter Nah, ini nih film fantasi yang full dengan sin-sin yang bisa ditebak adalah rekayasa perfilman. Seperti sekolah Hogwarts yang besar itu, hanyalah sebuah miniatur saja. Dari halamannya, lokasi di luar sekolahnya, jembatan dan hujan ataupun seljunya. Semua hanya miniatur saja guys. Tapi direkam dan diolah secara digital, makanya seperti nyata. Lalu untuk ruangan di dalam sekolah, lokasi di dalam studio ditambahkan saja properti dan efek visual yang pas. Miniatur Hogwarts Castle ini sendiri berada di Universal Studio dan bisa dikunjungi secara umum. Gimana guys, di balik adegan yang spektakuler ada orang-orang yang berusaha keras. Makanya, jangan lupa like, share dan subscribe-nya ya. Agar kami akan terus berusaha menampilkan video-video menarik untuk kita saksikan bersama. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!